PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pelantikan Pengurus DPC Generasi Anti-Narkoba Nasional GAN Kabupaten Banyuasin Priode 2019-2024 oleh Bupati Banyuasin Acara yang diselenggarakan di Gedung Auditorium Pemerintah Kabupaten Banyuasin Jumat 27 Desember 2019 Bupati Askolani sangat mengapresiasi semangat dan mendukung GAN ini karena narkoba merusak generasi penerus bangsa terkhusus di Kabupaten Banyuasin PEMBICARA 1 Ketua DPD GAN Sumatera Selatan, Mufra Fianti Pani mengucapkan selamat kepada Ketua GAN Kabupaten Banyuasin dan pengurusnya yang baru saja dilantik dengan harapan mampu menjadi agen dalam pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Banyuasin khususnya Jadi hari ini sudah dilakukan pengurusan pengurusan Kabupaten Banyuasin dan kita berharap ke depan mereka menusun program untuk masalah kegiatan Pertama, kegiatan untuk penyeluhan anak-anak SFA, SMP untuk betapa susahnya masalah narkoba ini Jadi dampak narkoba ini begitu buruk bagi generasi muda dan mereka juga diarahkan untuk membentuk pengurusan di tingkat kecamatan dan di tiap esan dan saya berharap saat ini bisa bersenyati dengan kegiatan, dandim, bidasaan, dan pemerintah daerah dan kemudian pemerintah daerah memberikan dukungan yang sangat mendukung kegiatan dan yang ada kebaikan dan ini juga bisa berbeda, ya karena Banyuasin pada saat ini masuk zona merah terhadap kegiatan narkoba terus begitu nanti kita harus bekerja keras untuk mengundul lagi supaya sampai kita menjaga narkoba lagi Insya Allah saya yakin dan percaya dengan kompakan yang sama antara organisasi kemasrakatan seperti Pertiga, PUMK, Pembelisian, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah dan Insya Allah 2020 Banyuasin akan terwebas oleh Kepala Banyuasin Terut hadir dalam acara ini, PJ Sektaris Daerah Kabupaten Banyuasin